Halo guys dan ini adalah polytron 65 in oh iya oh iya lupa saya aduh mohon maaf Bang David ini tadi saya terbiasitasi dari bapak David abis kemarin saya lihat channelnya nge-review 65 online sih jadi terinspirasi nah saya nggak mau kalah nih sama koh David ya di belakang saya sudah ada namanya polytron 65 Smart TV 4k HDR 120hz Bapak mau tahu nggak detailnya seperti apa cekidot ini tipenya 65 uv 5901 ini produksi tahun 2020 awal dan masih produksi kayak eh ini 4k 4k HD Oke sudah ada keterangannya detailnya di sini ya ini tersinggalkan 55 65 dan 75 inch Oke untuk yang 65 ini harganya sekitar 16 juta berbeda-beda ya di online di mana-mana berbeda di toko kita ini sekitar 16 jutaan kayak bisa naik bisa turun Oke ya langsung aja ke TV-nya operator Oke yo fisiknya dulu ya fisiknya dulu seperti ini berwarna metal silver elegan ya coba lihat ini dengan bodi yang tipis seperti ini di belakangnya seperti ini ini sangat jarang sekali TV mengeluarkan warna dengan silver seperti ini ya ini kalau digantung ini kesannya mewah sekali ya seperti itu di mempunyai garansi 2 tahun eh belakang seperti ini ini top ini buat ini ya penutup lubang bracket atau apa ya buat penjaga nempel ke dinding dan nggak selalu mentok ya ya jadi nggak terbentur ini bisa dicopot jadi pemasangan mereka tinggal buka aja itunya untuk pot-potnya di belakang ya modelnya seperti ini ini bezel-less eh dengan list yang sangat tipis seperti ini menjadi pilihan dari customer mungkin banyak eh dari brand-brand lain memakai bezel-less juga sama cuman menurut saya yang paling ini ya paling apa sih mewah ini berat loh editor saya mau narik aja berat Oh Lytron memang cantik cintailah produk-produk Indonesia langsung aja, sini nih Pak Yudator ini portnya ada sebelah sini portnya ada sebelah sini saya tunggingin dulu nah ini ada USB optical ini buat antena tentunya HDMI HDMI 1 4K 60Hz, disini udah kasih keterangannya HDMI 4K 60Hz ada 4K kedua 60Hz sama ini 30Hz, ada headphone ada USB ya ada USB terus di sebelah sini Pak Yudator agak kesulitan enggak? nah ini juga sama HDMI 4K 30Hz kayak disitu ya disini ada AV, ada video, ada LAN juga oke, nah ini keterangan untuk kualitasenya negara pembuat, jelas saya sangat bangga dengan Polytron made in Indonesia cintailah produk-produk Indonesia Indonesia nah ini oke panelnya sop ya sop panel ya bener ya Pak Yudator ya? masih sop panel, seperti punyanya Samsung ya Samsung sap, seperti ini ya, dari warna ini mirip-mirip ke ini ya Pak Yudator ini mirip-mirip ke ini ya Pak Yudator ke mana ya? ke LG enggak ke Sony ya? agak mirip-mirip ke Sony ya? lebih soft, lebih lebut gambarnya juga detail bukan lumayan nilai tapi memang detail warnanya lebih lebih ke sampuran Sony dan Samsung kalau LG itu agak lebih kap ini bapak ini ya? bapak yang ini ya? apa yang ini? itu lah whatever ini dulu saya pernah nginep di sini Pak waaak namanya Maldi nah bapak di sini digurun jadi kandal nah ini sewanya 7 juta semalam murah banget oke, langsung kita ke menunya ya edit tagline ininya di sini sudah ada nih Pak Yudator Ultra HD Upscaling nah, jadi kalau misal ada video Full HD atau 2 HD gitu 2K nah ini bisa di upscaling mendekati 4K cuman enggak full 4K ya 120Hz refresh rate sudah cocok untuk PS5 udah oke nah, teknologi gambarnya seperti saya bilang tadi kan warnanya campuran antar Samsung dan Sony dia pakai namanya Quantum.technology Extra Ordinary Color oke, sebelahnya ada Youtube biasa ya, ini browsernya dia ini Netflix dan Smart TV kita coba di ininya ini di ininya ya tagline-tagline ini demo-demo tokonya ya kita pakai demo toko nggak pakai demo Youtube karena kalau pakai demo gambar itu gambarnya kurang maksimal ini akan ada compress ini remote-nya seperti ini ya ya kita akan coba satu-satu mode-modenya kita coba Live TV seperti apa nah, berarti ini adalah langsung masuk ke TV ya tinggal sambungkan ke tinggal sambungkan ke apanya ke ke TV-nya ya ke bosternya kita coba colokan antena nah disini bisa diatur nih tanggal ya ya udah mantep banget ini sekelas polytron bisa mewah seperti itu nah, P mode ini apa? coba kita celik P mode oke, P mode itu adalah untuk pengaturan gambar dan apa ya pengaturan gitu nya ya TV-nya ya ada standar, alami, bioskop dan sepak bola mode gambarnya oke, langsung ke S mode kita balik ya ini untuk mode suaranya oke ini ada standar nah, tinggal dirubah aja ada teater, musik, pidato kayak larut malam olahraga ini sangat wakit dan jarang di brand lain TXT tidak mau ya TXT ini kita langsung masuk ke home nah di home-nya ada apa? coba cek oke di home-nya ini ada pemberitahuan TV langsung sumber kita cek sumbernya apa aja nah ada HDMI 1,2,3,4 ada juga tambal RCA oke disini ada aplikat oke disini eh masuk ke Smart TV-nya ya disini ada Netflix oke ada View App Store ada screen mirroring ini ViewCast ada Wow TV yang sudah terinstall disini cuman ini kan Smart TV TV Pak Editor eh nggak ada app-nya ya nggak ada app-nya kayak Samsung sama LG disini cuman ada media stream and review ini harus disambungkan ke perangkat seperti biasa saya coba masuk lagi ke menu-nya ke aplikasi oke disini hanya ada TV Browser Bapak bisa bantu saya cari ini ya app-nya nggak ada ya TV Browser ini mesti disambungin ke jaringan ya oke disini lengkap ya kalau mau masuk ke menu aplikasi ada jam ada suhunya ada ada wah ini mewah lah oke di home tidak ada nah ini paling masuk ke browser-nya punya Polytron ya tinggal di ini aja sih apa namanya kalau mau cari sesuatu ditambah aja ya disini atas oke sehingga enggak lama-lama keluar dulu dari browser kita akan coba di setting setting langsung ke pengaturan gambar tadi ya jadi yang ini tuh adalah tombol cepatnya tombol mudah kalau mau lengkapnya di setting jaringan saluran sistem oke ya seperti biasa ini ada pakai pin juga ada timer ada penguasa orang tua fungsi HDMI dan pengaturan lanjut oke back back coba lagi yang lainnya coba di media ada apa oke media langsung ke stream any view ini ya coba yang gambar kotak-kotak ini oke sama nih seperti home langsung ke browser set tinggal ada ada tombol Netflix cepat harus masuk ke jaringan ternyata record list oke oke ini bisa ngerekam oke ada ada pengingat jadwalnya ya wih lengkap loh pak editor ya jadi kalau ngerekam tinggal pencet ini aja nih ya misalkan dalam TV nih dia ngerekam disini mencet rekam gini kayaknya harus nyambung ke TV ya nyambung ke TV terus colokin flash disk atau hard disk gitu baru dia nanti akan masuk ke situ biasa sih begitu yang udah-udah oke oke mungkin sampai situ aja ya reviewnya Assalamualaikum warahmatullahi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax